Intro Terhubung bersama dengan Amanda Sulaiman yang saat ini sudah berada di kawasan Pagesangan dimana Amanda akan melaporkan untuk Anda terkait dengan keluhan warga yang mengatakan bahwa tidak setuju begitu ketika harus persyaratan RTA adalah minimal pendidikannya SMA Amanda silahkan Baik terima kasih rekan Aulia dan pemirsa di segmen laporin aja kita kali ini dalam pemilihan ketua RT khususnya yang berada di wilayah kota Surabaya ternyata sudah diatur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 yang mana dalam peraturan tersebut salah satunya adalah calon ketua RT ini wajib memiliki minimal pendidikan SMA dan berusia 21 tahun minimal atau sudah pernah menikah peraturan ini semakin diperkuat kembali dengan perwali nomor 29 tahun 2019 yang baru saja disahkan namun ternyata dengan adanya aturan ini pemirsa ini menimbulkan adanya sejumlah permasalahan yang mana salah satu permasalahannya itu ada di jalan Pagesangan Gang 3A yang mana dalam hal ini akan kita angkat bersama dan kita akan berbincang langsung dengan beberapa warga yang sudah berkumpul di sini selamat siang Bapak Ibu sekalian selamat siang selamat siang aduh wajahnya tegang-tegang semua ini oke boleh saya ke tengah ya jadi saya mau tanya terlebih dahulu ini mungkin diperkenalkan terlebih dahulu ini atas nama Bapak siapa? Bapak Suprapto RT4 RW3 RT4 RW3 Pak Suprapto call ibunya Ibu Rotul istrinya Pak Suprapto oh Ibu Rotul istrinya oke Ibu RT baik call ibunya Ibu Suharti RT1 RW3 Ibu Suharti oke Ibu Desi RT3 RW3 Ibu Umihayati RT5 RW3 baik kita mungkin akan menuju ke Bapak terlebih dahulu ya Pak Suprapto Pak Suprapto ini terkait dengan adanya peraturan wali kota yang baru ini kan mengharuskan untuk calon ketua RT minimal pendidikannya SMA ada permasalahan enggak sih Pak dengan penerapan peraturan tersebut? saya kira enggak ada mungkin SMP kan juga bisa yang penting kan bisa melaksanakan tugas-tugasnya kan enggak masalah gitu tapi sebenarnya permasalahannya itu adalah itu tidak boleh Pak jadi harus minimal SMA begitu nah itu bagaimana kalau misalkan ini katanya barusan saja ada ini ya pemilihan RT bagaimana prosesnya Pak? prosesnya ya lancar aja betul ya anu kan disini kan cuman ada yang gimana ya enggak ada maksudnya enggak ada yang itu loh menyalonkan calon tunggal sini kemarin calon tunggal kemarin calon tunggal oke baik mungkin bisa dijelaskan lebih rinci kepada Bu Rotul jadi ternyata dalam pemilihan ketua RT di gang 3A ini tidak ada yang mau menyalonkan hanya satu orang saja calon tunggal itu bagaimana ceritanya Bu? kemarin itu kan ada panitia panitia 1, 2, dan 3 tapi kemarin sudah jalan dan ternyata warganya enggak ada yang mau menyalonkan gitu alasannya karena apa Bu? enggak tahu cuma katanya mintanya tetap aja gitu enggak tahu alasannya pun juga masih tidak tahu iya tapi kemarin juga ada yang mengusulkan eh panitianya bisa dicalonkan kan bisa katanya panitia kalau sudah jadi panitia kan tidak boleh dicalonkan berhubu panitianya kan ada yang lulusan SMP jadi dia enggak mau gitu loh Mbak iya kalau dari Pak Suprapto sendiri kalau saya boleh tahu untuk pendidikannya terakhir apa ini Pak? SMA SMA oke berarti memang sebenarnya memenuhi syarat begitu ya oke kalau saya boleh tahu mungkin dari RT lainnya Ibu? mau enggak? untuk RT berapa tadi Bu? RT 1 RT 1 oke kalau dari RT 1 sendiri ada kendala enggak sih Ibu ketika ada pemilihan ketua RT? tidak ada kendala tidak hanya RT-nya RT yang lama di calonkan lagi itu oke dan RT yang lama ini sudah berapa kali dicalonkan Bu? tiga kali sekarang tiga kali? oh lebih Pak RT tiga kali saya tiga kali kan dulu saya yang megang RT oke baik terus ganti Bapak Bapak sudah tiga kali sekarang ini dan untuk apa namanya pendidikan Bapak terakhir? pendidikan Bapak sebetulnya STM oh STM berarti setara dengan SMA ya oke berarti memang memenuhi syarat tapi kalau saya boleh tahu Bu kenapa kok ketika pemilihan ketua RT sama terus yang lainnya apakah tidak mau mencalonkan? tidak mau mencalonkan sudah keliling nyari tapi tidak ada yang mau kan keliling dan mencari iya ketua panitia 3 itu keliling sedangkan waktu pemilihan itu saja saya sudah datang semua ditawarkan siapa yang mau silahkan misi formulir maju ke depan itu saya tidak ada yang mau tidak ada yang mau nah apa saja gitu saja apasannya karena apa sih Bu sebenarnya? tidak tahu katanya katanya Pak RT nya itu sabar cocok Mbak tidak ada omongannya Pak RT itu memang orangnya diam oke kalau ada apa-apa ya untuk menyelesaikannya ya tidak tidak ngotot-ngotot terlalu ngotot kan panitia kan sempat keliling kan Bu otomatis kan harusnya ada salah satu saja orang yang bilang alasannya kenapa tidak mau ikut itu pasti selain cocok itu karena apa? gini katanya jawabannya ya gini tidak enak dari RT itu Pak pancep saja gitu tidak enaknya karena apa Bu menurut sudut pandangnya? dia bilang bilangnya begitu oke baik nah ini ketika sudah apa namanya Pak ketua RT nya dicalonkan kembali perasaan Bapaknya sendiri bagaimana? ketika harus mau tidak mau suka gak suka karena gak ada yang mau iya ya bagaimana lagi kalau gak ada yang mau ya diterima pada saat ada pemilihan juga tidak? nah proses pemilihannya seperti apa karena tidak ada yang maju ya itu tadi ditawarkan tanpa warga didatangkan semua lalu disitu ditawarkan dikasih kesempatan beberapa menit kira-kira kemarin 10 menit siapa yang mau jadi RT tolong maju ke depan mengisi formulir sudah disediakan formulirnya disitu tapi tidak ada yang mau malah ada yang bilang gak usah ganti seumur hidup saja malah ada yang ganti gitu berarti tidak ada regenerasi dong bu tapi kalau ketika pada saat zamannya ibu yang jadi ketua RT itu pada saat itu apa ada? atau hanya satu-satunya? ada kalau saya boleh tahu bagaimana sebenarnya proses pemilihan calon ketua RT itu bu? prosesnya gimana biasanya? prosesnya ya gitu mbak ada undangan manggil warga bahwa besok tanggal ini ada pemilihan RT calonnya ini ini itu kalau ada calonnya kan sudah ada fotonya kalau ada calonnya kalau tunggal kemarin sudah gak dikasih foto gitu loh langsung cukup nama saja iya cukup nama saja ya itu warga kan datang semua ya kebanyakan banyak yang datang daripada yang enggak gitu jadi tetap pada saat proses pengukuhan pemilihannya itu warga-warganya pun juga turut menyaksikan? ada ya menyaksikan semua oke nah tadi yang ketika calon-calon yang sudah ada nama dan fotonya tersebut yang seperti di pada saat zamannya ibu itu mereka datang sendiri melamar atau bagaimana? ya enggak ya dicari keliling juga keliling juga yang kemarin itu oke ini berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan ya bahwa ketika pemilihan ketua RT tidak ada yang tertarik tapi mau gak mau suka gak suka panitianya itu harus keliling gitu disini ya memang harus ada yang punya ini gak sibuk cerita khusus ketika jadi panitia yang keliling monggo siapa? gak ada yang jadi panitia kebetulan kebetulan gak ada oke mungkin dapat cerita dari panitianya mungkin ya mengeluh gak ada yang mau jadi calon RT mbak susah mau gak mau ya RT lama yang harus tampil menerima bahwa dia jadi RT seumur hidup istilahnya seperti itu panitia itu sudah keliling-keliling mbak kasihan istilahnya jadi panitia itu mencari orang yang mau yang cocok dengan warga istilahnya kan gitu kalau sudah cocok sama RT lama ya sudah orang-orang gak ada yang mau itu ya us RT lama pilihannya ini berdasarkan kecocokan warga sudah kadung cocok sama warga Pak RT nya bisa mengayomi warga kan warganya us ayam ganti orang gak seperti itu lagi kan ya susah mbak gak enak iya programnya ganti lagi oh oke jadi biasanya ketika sudah terpilih jadi ketua RT Anda contohnya ya Pak Suprapto ya itu menyajikan berapa program Pak atau bagaimana ya biasanya kan ada program-program yang belum terpenuhi belum dilaksanakan kalau sudah putus mungkin orang-orang katanya genuas nanti programnya terputus dari sini gitu kan belum di kelanjutan gitu loh Pak contoh programnya seperti apa Pak ya kayak contohnya kemarin ini ada pemampingan sudah mengajukan belum dilaksanakan nanti kalau putus nanti kan sudah hilang lagi gitu loh Anda terpilih kembali ya Pak ya suka dukanya seperti apa Pak menjadi ketua RT akhirnya karena tidak ada yang mau akhirnya menjabat lagi jadi ketua RT banyak dukanya Pak banyak dukanya boleh diceritakan Pak dukanya itu seperti apa saja mungkin bisa minggir karena ada mobil lewat ya oke di sebelah sini Pak Pak Suprapto nunggu lewat dulu ini berarti ya sebetulnya banyak kalau di masyarakat banyak yang pro kontra ada yang senang ada tidak gitu loh Pak maksudnya pro dan kontra berarti seharusnya tidak semuanya menyepakati ya iya iya selain itu apalagi Pak pada saat Anda menjabat misalkan bekerjanya seperti apa ya kayak kerja bakti contohnya kerja bakti banyak yang datang ada yang tidak gitu loh Pak kalau datang kalau ada yang datang enak kalau ada yang biasanya warganya 100 yang datang cuma 40 nah itu otomatis staffnya sendiri yang terjun gitu loh iya enggak enggak oke kalau dari gajinya sendiri kalau saya boleh tahu Pak dari pemerintah kota dapat berapa 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 iya 400 400 potong pajak 400 ribu dipotong pajak dengan pekerjaan yang cukup berat mengumpulkan warga memberikan program begitu ya Pak terus program apa lagi Pak dan mungkin seluk beluk apa lagi misalkan dari segi keamanannya itu bagaimana kalau keamanan sini aman dari sini aman aman aja masalahnya dari sini kan enak gitu loh sebetulnya warganya enak sini tuh enak iya 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 dengan gaji 400 ribu Pak Suprapto itu menurut Anda sudah cukup tidak sih Pak sebagai ketua RT dengan pekerjaan yang cukup berat ini sebetulnya bukan gajian Pak ya Pak transport ya honor ya transport gitu aja bukan gajian kalau gajian ya kurang kalau gajian kurang Pak ya transport gitu aja tapi kalau misalkan dikatakan uang transport cukup tidak sih Pak ya dikatakan ya dikatakan cukup-cukup paling kalau uang ada uang transport ini ya buat ya kegiatan aja ya buat kegiatan ya buat ano aja enggak mungkin saya apa namanya bergeser dulu yang belum kebagian ngobrol mau gak ibu dari RT berapa tadi 5 Rd3 5 oke kalau dari ibunya sendiri bagaimana apakah ada permasalahan khusus ketika pemilihan ketua RT kemarin itu hanya saya kandidatnya terus tiba-tiba ditawarkan ke warga ada 4 orang Alhamdulillah saya masih terpilih saya menggantikan bapak sebetulnya Pak Kuswandi yang jadi kemarin tahun kemarin terus digantikan oleh saya awalnya hanya calon tunggal saja ibu saja tapi tiba-tiba dari warga apa namanya mengajukan 4 orang 4 nama itu bagaimana bu kok bisa tiba-tiba ada yang mengajukan 4 nah 4 orang ini apakah memang awalnya didorong atau bagaimana awalnya kita memaksa istilahnya kita maksa iya langsung ayo Pak Joko maju tanda tangan disini gitu ditawarkan seperti itu akhirnya ada 4 orang itu lah terus Alhamdulillah kemarin terpilih juga saya iya iya nah bu pekerjaan sebagai ketua RT ini kan bisa dibilang pekerjaan sosial ya bu ya dan tadi Pak Suprapto pun juga bilang uang transportnya 400 ribu nah ini berarti Anda sudah menjabat berapa lama ini berarti 18 tahun bapaknya oh bapaknya 18 tahun ini lama sekali ini bu kalau dari ibunya sendiri saya bayi yang ketiga ya bayi yang ketiga sampai sekarang sudah kuliah iya ada perbedaan tidak sih bu karena kan tadi dari Pak Suprapto juga ada program nah kalau dari tempatnya ibu sendiri ibu sendiri bagaimana sama ada program juga kalau ada kegiatan tempat saya kan saling sambung menyambung besok programnya apa belum teraksana kita lanjutkan oke dari ibu sendiri pendidikannya apa bu minima SMA oh SMA oke dulu sekolah perhotelan oh iya iya oke baik lengkap sekali ya jawabannya oke jadi gini bu ada tidak sih calon ketua RT yang sekiranya dia mau maju tapi ternyata pendidikannya cuman SMP atau di bawah SMA ada tidak mungkin dari sini ada sebetulnya tapi tidak warga tidak berkenan oh warga sebenarnya sudah tahu peraturan sudah tahu ini memberatkan tidak sibuk kalau misalkan kita ini kan perwali nomor 29 tahun 2019 baru disahkan dengan sejumlah peraturan yang ada memberatkan tidak sibuk tapi kemarin Pak Darno Pak Darno itu selaku RW mengiakan tidak apa-apa meskipun SMP asalkan warga mau gitu terkecualian RW3 kemarin terkecualian Pak Darno ini selaku apa selaku RW3 ketua RW oke dan untuk pemilihan ketua RWnya sendiri pun juga sama ya belum ini belum ini belum terlaksana RT dulu baru diselesaikan nanti setelah ini RW 10 hari kemudian RW ini saya kembali lagi ya Ibu ketika Ibu akhirnya terpilih menjadi ketua RT apa yang membuat Ibu terdorong untuk mau jadi ketua RT padahal uang transportnya cuma segitu ya kan pekerjaannya pun juga cukup banyak harus ada program itu kenapa karena keinginan warga aja jadi saya mau maju untuk menjadi RT lagi oke iya harapan Bu ketika nanti apa namanya memimpin dari RT lidiri programnya seperti apa kebagaimana untuk program sudah terlaksana ya kayak kegiatan setiap hari Bumante kan juga ada transportnya warga juga senang Osiandu juga ada transportnya warga juga senang setiap hari juga dilaksanakan ya untuk kerja bakti satu bulan sekali tetap dilaksanakan terus untuk RW tiga bulan sekali ya Pak Iye itu tiga bulan sekali kerja bakti masal oke tapi gini karena kita juga waktunya sangat singkat sekali dan mau habis begitu ya yang ini ingin saya tanyakan adalah adakah keinginan dari para warga ini nanti mungkin ketika pemilihan selanjutnya banyak yang berminat untuk menjadi ketua RT mungkin ibunya ya harus Mbak biar gantian kalau bisa ya tapi kalau warga sudah cocok sama yang lama ya enggak apa-apa biar warga ya tenang senang hatinya sudah ketung cocok transportnya disampaikan ada mobil RT oke berarti ada saran ini berarti ada ibu-ibu ya sarannya akan disampaikan tapi kita akan jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali seruput rezeki Tora Susu menangkan uang tunai paket umroh dan hadiah utama rumah caranya kirim dua bungkus kosong dan data diri ke Dropbox terdekat buruan seruput rezeki Tora Susu seruput rezeki Tora Susu menangkan uang tunai paket umroh dan hadiah utama rumah caranya kirim dua bungkus kosong dan data diri ke Dropbox terdekat buruan seruput rezeki Tora Susu permasalahan dari sisi warga sedang mengalami konflik kepemilikan panah terbatasan atau terisolasinya segala aktivitas warga jadi tunjutan warga ini kan mudah tidak apa itu menuntut yang berbagai macam apa yang diinginkan seperti halnya yang berlebih jadi menuntut yang diinginkan adalah intinya salah cukup panjang kalau kita harus membahas tentang YKP sebenarnya karena perjalanannya pun juga membutuhkan belasan atau bahkan puluhan tahun kita berdiskusi tentang korupsi saya sepakat kalau korupsi diberantas sudah lah bismillah sepakat mengembalikan citra publik kembali untuk menguatkan komitmen terkait dengan pemberantasan korupsi kita perlu menguatkan kejaksaan yang sebenarnya prosesnya sudah on the track ya ACP Mkot atau tidak menurut saya itu adalah biar kejaksaan lah yang akan menguraikannya semuanya fashion menjadi salah satu prioritas perempuan masa kini tentunya para kemhawa ingin terlihat fashionable namun tetap-tap meninggalkan sisi penyamanannya saat dipacar terlihat hal itu diseladir aneh nilian lawa sesabai ana mencoba memberi barna baru dalam rancangannya dengan meluncurkan kaya terbarunya yang bertajuk Fresh at Energy saya pencipto sekarang kita sedang berada di Jakarta masjid kelui yang menggarakan di Senayang, Sipri, Jakarta mau tahu kita ngapain aja ngapain sama siapa aja langsung kajikan kemana-mana di Senayang, Sipri, Jakarta Pak Mirsa Anil Masuki di segmen terakhir raporin aja tentunya kita masih berada di jalan Pagesangan Gang 3A dan ternyata dalam proses pemilihan Ketua RT dan juga dengan adanya Perwali nomor 29 tahun 2019 ini cukup memberatkan para warga dimana tadi kita kalau misalkan sudah sempat diskusi kita juga sudah tahu ya seluk-beluknya bagaimana proses pemilihan Ketua RT itu sendiri saya akan lanjut lagi karena tadi kebetulan di segmen sebelumnya sempat ada kritik dan saran begitu ya Bu untuk pemerintah kota ada unek-unek oke mau dari ibunya sendiri bagaimana ya kalau bisa uang lelahnya itu ditambah terus ada transportasi gitu loh Mbak kayak transportasi dinas istilahnya begitu iya walaupun gak mobil sepeda kan ya gak apa-apa kenaikan uang transport dan adanya transport nah saya pengen tahu pentingnya adanya transport itu sendiri untuk apa misalkan Bu ya buat kalau ada tugas mendadak biasanya kan ada rapat di keluruan atau apa dimana gitu kan kalau gak ada sepeda di rumah terus kita pakai apa Mbak gitu iya lo jangan jauh oke baik mungkin saya boleh bergeser ke ibunya kalau dari Ibu sendiri harapan saya transport juga dinaikkan masalahnya apa kita riwariwi rapat kesana pemko juga kadang terus kita juga butuh transportasi untuk kadang kita mengantar warga kalau iya kalau warga gak punya mobil di sekitar kita sewaktu-waktu ada warga yang membutuhkan kan kita bisa bantu iya kan kita bisa bantu tidak semua RT kaya pas-pasan ya Pak ini jujur sekali juga nih jawabannya ini kalau saya boleh tahu mungkin adakah keberatan dengan adanya peraturan perwali itu sendiri ada gak sih Bu misalkan contoh lulusan SMP atau gimana iya keberatan sih Mbak kalau bisa ya seluruh warga bisa menjadi RT maksud saya seperti itu biar dia bisa merasakan oh bagaimana sih RT kerjanya kayak apa biar dia tahu tidak menyalahkan saja Mbak kadang-kadang cuma bisa oh RT gini-gini-gini gitu dia sendiri belum tentu kalau jadi RT ya seperti itu iya Mbak ada gajiannya enak gitu belum tentu dia sendiri mau jadi RT terus bisa adil ya bisa apa gitu kan hanya dukanya saja setidaknya bisa merasakan sukanya juga begitu ya oke kalau misalkan dari Ibu Rotul sendiri ada tambahan tidak sibuk kira-kira ya sama Mbak kalau bisa ya dinaikkan terus untuk lulusan ya semua jangan untuk SMA sampai kalau bisa dia mau monggo gitu aja asalkan warganya mau SD atau SMP yang pokoknya dia mau kan amanah menganukkan amanah dia mau dan kerjanya mumpuni untuk warga ngayomi warga tidak nama hanya nama RT dia masih dia lulusan SMA tapi kan bisa ngayomi warganya untuk keperluan warganya gimana dia bisa berarti memang kualifikasi pendidikan itu bukanlah hal yang penting ya Bu yang penting orang melihat dari kinerja iya betul itu betul habis gitu dari tingkat ketertarikan warga yang mau ikutan nanti jadi ketua RT bagaimana Bu ada saran tidak sibuk untuk pemerintah kota itu gimana supaya itu kalau bisa ya gajinya itu diiming-iming gaji biar semua biar semangat gitu yang lulusannya tinggi-tinggi biar semangat gitu loh kalau gak ada gajinya ya itu itu saja harus dati-dati ya RT kan dia sekolahnya tinggi cuma itu kan gak mau kalau agak tadi ada yang sempat bilang bahwa ah saya tidak mau jadi calon ketua RT bahkan jangankan ketua RT menyalonkan saja dia tidak mau karena susah seperti itu itu susahnya seperti apa sih Bu karena kan Ibu juga pernah berpengalaman jadi ketua RT tugas-tugasnya apa saja susahnya itu kalau kita kan jadi ketua RT kalau bapaknya yang jadi kan ibunya yang riwaliri kalau ada undangan di kelurahan PKK kadang di kecamatan kadang di PKK kota itu kalau gak ada ibunya kan Pak RT nya sendiri kan gak bisa menjalankan tugasnya kalau kita sendiri yang jadi RT ya kemana-mana saya sendiri yang berangkat datang ke kecamatan kekelurahan itu dalam rangka apa sih Buk biasanya PKK rapat-rapat paguyupan kadang sosialisasi banyak kegiatannya sebetulnya kalau di kelurahan berarti yang memang cukup memberatkan dari uang transport itu adalah banyaknya kegiatannya iya kegiatannya itu banyak satu bulan itu kadang lima kali banyak sekali kadang lebih kadang setiap hari ada setiap hari itu ganti baju istilahnya Mbak ganti baju pulang ganti baju berangkat lagi pulang berangkat lagi lagi mana tugas ya ini kan tugas negara negara gang ini Mungkin dari Pak Suprapto sendiri Pak Suprapto ada tambahan tidak sih Pak Suprapto terkait dengan kritik dan saran dan utamanya dari tugas-tugas Pak Suprapto terutama ya gajian itu transportnya itu yang ditambah kalau bisa ditambah mungkin kalau transport itu sudah banyak mungkin besok yang menyalonkan mungkin soal banyak nah itu loh daftar jadi RT mungkin kalau diimingi dengan transport UMR ya Mbak panitia gak perlu cari justru panitia yang didatangi sama warga yang mau calon jadi RT kayak pemilihan wali kota gitu lah jadi skopnya lebih kecil gitu tuh Mbak kalau kerja bakti kan kita mengeluarkan uang Mbak konsumsi mengeluarkan senek mengeluarkan minum gitu contohnya panitia itu keliling misalkan dari gang ujung sana sampai sana kira-kira harus mendatangi berapa rumah dalam waktu satu hari semua Mbak semua sampai sini tiga hari tiga hari pokoknya tiga hari tiga hari yang panitia itu yang menjalankan tiga hari dimana Ibu panitia tiga ngasih transport saya ketua 150 anggota 100 jadi 350 itu uangnya dari mana Ibu dari kas RT oh kas RT sendiri ya oke mengeluarkan senek untuk pilihan RT kemarin saya itu mengeluarkan senek itu 150 dos seharga 10 ribu terus ngasih panitia sama anggotanya itu 350 juga terus beli minum terus beli untuk fotokopi undangan untuk beli fotokopi apa saja itu sudah tapi pernah tidak sibuk ada warga yang mungkin menganggap remeh ah apa sih jadi ketua RT itu misalkan seperti itu ada tidak sibuk ya ada Mbak ya makanya itu dia kan bisanya cuma mencari kesalahan kita dia sendiri disuruh maju jadi ketua RT enggak mau karena dia kan istilahnya ya tahu itu banyak dukanya iya banyak majonya kalau disuruh maju dia enggak mau ada saran tidak sih ini terakhir ya mungkin ya kepada Pemkot kira-kira supaya warga itu tertarik untuk bisa menjadi ketua RT selain selain dari apa uang transport yang mungkin dinaik ya fasilitas itu seperti sepeda motor tadi mungkin lomba ya ya kalau bisa itu harapan saya Mbak iya Mbak soalnya kita kan kemana-mana butuh transport HP Android HPnya iya Mbak itu itu nomor satu nomor dua iya Mbak untuk komunikasi dengan warga oke tapi mungkin yang lebih penting lagi mungkin harus merubah mindset dulu ya Bu yang penting ya untuk para warganya sehingga nantinya lebih tertarik untuk menjadi mengikuti pemilihan ketua RT baik karena waktu kita juga sudah habis pemirsa terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dan pemirsa kita pun juga sudah mengetahui bahwa memang tugas sebagai ketua RT bukanlah hal yang sangat mudah bukankah sebaiknya sebagai dari sisi pemerintah kota dapat melihat dari segi kesejahteraan dari ketua RT sehingga proses regenerasi nantinya dan juga tingkat ketertarikan dari warga masyarakat untuk menjadi ketua RT bisa semakin meningkat saya Amandan Sleman melaporkan saya kembalikan lagi ke studio Sleman atas laporannya langsung dari kawasan Pagesangan sejubah informasi terupdate lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda terima kasih